Pemimpin sirkus pun kecewa. Melihat Pinocchio tidak berubah menjadi keledai. Lalu, dia melemparkan Pinocchio ke laut hingga ditelan ikan paus. Jadi kita harus hati-hati kalau nggak bisa jatuh main tuh. Mantang menyerah ke lewat tuh. Coba nafas dikondisikan. Ilmu peringan tubuh. Kita udah di atas banget. Duh, masih ada. Oke, ini kamera udah mematikan aku. Hai, guys. Hai, from Millie. Kita lagi ada di perjalanan di Roma. Tempat hotel kita. Waduh, banyak PR-nya, guys. Dari kita menuju ke Pizza Tower. Pizza Tower tuh katanya kurang lebih 3 jam perjalanan. Sekarang kita lagi di rest area. Berhenti sebentar. Ada yang mau ke toilet. Ada yang mau ngopi-ngopi. Nanti kita mau nikmatin waktu kita di sana. Jadi ada dua tempat ya kalau nggak salah itu. Pizza Tower sama satu lagi itu Pinocchio. Ini nggak tahu aku. Ini hometown-nya Pinocchio atau cerita Pinocchio yang dari sana. Yang penting ini buat seru-seruan. Anak-anak juga seneng banget sama cerita ini dari kecil. Aku juga. Makanya mau lihat cerita Pinocchio. Terus serunya di sana tentang Pinocchio ini kayak gimana. Ikutin terus. Nah, ibu. Ibu Duma sudah datang. Beli apa? Mana kopinya, mah? Oh, lagi diambil. Cerita dikit, mah. Kita kemana hari ini? Ada Pizza Tower sama... Pinocchio. Pinocchio apa? Hometown. Kita juga nggak tahu tapi itu kayak... Oke, sambil kamu pegang satu. Ini si Mili. Kamu Kitty. Jadi digabung Mili Kitty. Ini punya deo, dad. Apa namanya? Itu itu. Bumi jadi boy pun aku. Dad, dad. Ini Rilly. Oh, ini. Ini punya boy. Ini Rilly. Mama. Oh, Mili sama-mama. Ini Rilly. Ini Rilly. Oh, ini Mili. Ini Rilly. Rilly, Mili. Hari ini kita ke Pizza Tower, Menara Pizza. Katanya yang miring itu mau kita luruskan itu. Hah? Iya, itu jadi Pizza Tower itu agak miring. Kita luruskan terus kita makan lah. Karena dia bisa, kan? Pizza atau bisa? Bisa. 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 Jadi, waktu itu kadang ada Pinocchio. Nggak tahu sih. Katanya kayak museum atau apa. Dan jarang orang ke sana. Cintaini mimpi kita. Tanganku dirasain dingin, Bang. Dingin. Kok? Ini anget. Tau lihat. Jangan, aku nggak suka dingin. Masa? Biasanya kau minta dipeluk terus. Iya, makanya aku nggak suka dingin. Oh, kenapa? Di muka kenapa? Udah makeup-an. Bukan. Kotor kalau bunyi di tangan. Emang ini kayak... Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Ah, Mama Cleo. Ada dikit roti, pecahan roti di kursi yang nggak mau duduk. Orang nanya, tadi dia nanya kenapa. Aku nggak dicukur katanya. Karena aku bilang aku tiap liburan itu. Membiarkan berewok ku tumbuh. Tunggu aja bentar lagi, udah kayak monyet. 5 hari jadi kau. Jadi yuk, Italiano. Jadi Italiano, terakhirnya nanti padahal kau. Dek, kamu nggak kedinginan, Dek? Dek, kamu nggak kedinginan? Iya. Kamu mau jadi orang Itali ya? Say something dong. Dio mau kemana hari ini? Dio excited, lihat apa? Mau lihat apa? Lihat apa? Pinocchio. Pinocchio. Dio tahu ceritanya ya? Kakak juga. Anaknya Kara, dia mati. Baru papanya, baru papanya bikin dari kayu, jadi bikin Pinocchio. Bikin namanya Pinocchio. Biar dia kalau lay, hidungnya bakal jadi banyak. Dihih banget tanganmu, Dio. Iya. Nanti pakai ini ya. Kamu kan mau bawa ini tuh, nak? According to Dio, yang Dio tahu gimana cerita Pinocchio itu gimana sih? Karena waktu dia mati, dia nggak bisa mati. Tapi kalau dia break, kan ada kayak doa sama pasir. Kalau dia pecah, dia nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup lagi. Nggak bisa hidup lagi. Terus, like this. Dia gini, dia terus gitu-gitu. Gimana? Jadi nggak tahu. Dia gini, dia gitu. Pinocchio itu kenapa dia hidupnya panjang? Nanti kalau hidup yang mancuk itu tukang boong ya, Dek? Berarti Dedy tukang boong dulu ya? Itu good example. Tapi ada orang yang potongin, tapi masih panjang. Pantesan dulu hidup Dedy itu panjang banget. Tungguan udah Dedy potong, dia kurang lagi. Karena Dedy udah nggak boong-boong lagi. Jadi kalau yang pesek itu nggak diboong. Nggak, tadinya panjang banget. Panjang banget. Terus, habis itu dia nggak boong-boong lagi. Menurun-menurun. Eh, kelewatan. Jadi dia harus boong lagi dong. Nggak gitu ceritanya. Bikin cerita bingung sendiri akhirnya. Totet, totet. Kita ada di mana ini ya? Di parko di Ponikiu. Tempat cerita rakyat sebenarnya. Jadi kalau kayak kita ada Maling Kunang, di daerah sini sih, katanya ini asal cerita dari Pinocchio. Aku dulu taunya ceritanya tentang orang yang suka berbohong, biasanya berbohong tambah panjang hidungnya. Jadi pelajarannya sebenarnya supaya orang-orang itu jangan berbohong. Nah, kita mau lihat nih seperti apa. Sebenarnya cerita asal dari Pinocchio ini di daerah sini. Daerah asal cerita ini. Ada kuburannya juga katanya. Yang nggak tahu juga ya, itu kan seperti kayak kita dulu Maling Kunang juga kan. Ada ceritanya, terus terlihat juga ada Notoba lah. Dan di Borobulur semua itu ada ceritanya yang ya kita nggak tahu aslinya seperti apa. Nah, kita mau masuk. Ini ada entrance-nya kayak gini nih. Taman Pinocchio ini terletak di Provinsi Pistoia, Italia. Di dalamnya terdapat area bermain untuk anak-anak dengan museum interaktif. Wahana bermain, kereta antik, koleksi boneka, animasi-animasi, dan masih banyak lagi yang seru-seru. The Adventures of Pinocchio by Carlo Collodi is the world's most translated book. Jadi paling banyak diterjemahkan di seluruh dunia adalah buku Pinocchio. Makanya kalian pasti tahu Pinocchio, kan? Nah, itu berasal dari Itali dan sekarang kita ke tempat Pinocchio. Kak, ini nama tempatnya apa? Pinocchio Castro atau Pinocchio Apsi? Ini tempat kayak Castro-nya Pinocchio ya. Tadi di depan ada namanya tuh? Pinocchio apa gitu? Ah, Parco Pinocchio Collodi. Itu apa artinya, kan? Park. Park itu Park. Oh, jadi itu Park. Taman. Taman Pinocchio. Tapi memang Pinocchio itu dari daerah sini, ya, kan? Iya, lahirnya di sini. Lahirnya di sini. Di Collodi. Di Collodi. Wow. Lihat tuh. Collodi itu ternyata nama tempat, guys. Iya. Nama tempatnya Collodi. Collodi itu nama tempat di Itali. Jadi mereka punya Park Pinocchio. Itu luas ternyata. Ada macem-macem. Karena ini hujan ya. Kita pelan-pelan kita lihat ya. Anak-anak soalnya udah penasaran karena baru nonton film Pinocchio di Netflix. Seperti diketahui, dalam dongeng anak Pinocchio banyak sekali keseruan-keseruan yang bisa kita temui. Nah, satu ketika Pinocchio menuju pulang ke rumahnya dan bertemu sekumpulan orang jahat dari romongan sirkus yang berniat untuk merubah anak-anak nakal menjadi keledai untuk dilatih di sirkus. Akan tetapi, karena Pinocchio terbuat dari kayu, maka dia tidak berubah seutuhnya menjadi keledai. Hanya telinya, ekor, dan kaki saja yang berubah. Pemimpin sirkus pun kecewa. Melihat Pinocchio tidak berubah menjadi keledai. Lalu, dia melemparkan Pinocchio ke laut hingga ditelan ikan paus. Oke, kita sudah di dalam cerita tentang Pinocchio dan asalnya dari daerah sini. Ini di dalam diset sangat-sangat niat ya. Ini didominasi warna merah, hijau. Itu bacanya La Fabrica Dei Di Orocatun. Ini kayaknya artinya dari pabrika ini kayaknya disini tempat pembuatan dari terciptanya Pinocchio. Ini si bapak kayaknya yang bikin. Ini si bapak yang... Gepetto. Gepetto. Gepetto, yang buat. Gepetto yang buat Pinocchio ini dan disinilah kira-kira tempatnya. Aku sih sudah agak-agak tidak terlalu ingat jelas. dan karena hari ini juga tidak terlalu rame karena memang disini katanya masih musim sekolah. Jadi kalau masih sekolah biasanya gak terlalu rame jadi kita bisa menikmati ini secepat mungkin karena biasanya kalau rame banget pasti ngantri pelan-pelan semuanya untuk masuk dari satu room ke room yang lain. Oke. Judeo sudah pergi karena ini saatnya Judeo beraksi. dia ke kanan disitu ke kanan ya, 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 ya ke situ, dia gue enggak ke situ sudah ke sini ke sini anak kecil ya dia lihat labirin dia malah masuk jadi papanya jangan gawang di atas benar apa enggak ayo berhasil mereka ye, berhasil kok enggak hard katanya coba gelap ya minta tolong nah kalau yang ini pasti udah pada tau dong menara bisa ketinggian menara ini kurang lebih 55,86 meter dan bobotnya diperkirakan mencapai 14.500 ton serta memiliki 294 anak tangga nanti kalau kalian ke sini coba hitung sendiri ya hai kita udah sampai di Pisa kota Pisa itu di Tuscana ini kan sering banget kita lihat tuh atau kita pelajarin dulu ada menara Pisa di Itali akhirnya kita ke sini juga kita lihat katanya ini udah berusia tau enggak pak berapa 600 tahun dan dia enggak jatuh-jatuh dia udah miring ya udah miring nah dulu ini dimulai pembangunannya tahun 1100 1100 kalau enggak salah ya tadi aku tempat baca 1100 1100an pas dibangun bawahnya itu fondasinya enggak kuat jadi kayak pasir fondasinya enggak kuat jadi dia miring nah dibener-benerin dibenerin tuh nah waktu itu masih perang 100 tahun berhenti jadi mereka bangun ini 200 tahun oh gitu jadi buat ini pada sejaman itu mereka 200 tahun lamanya gitu loh baru jadi itu pun miring terus jadi akhirnya di bener-benerin beberapa kali sampai enggak terlalu miring tapi hebat loh ini miring tapi dia bisa bertahan sampai sekarang sekitar berarti usianya hampir berapa 200 tahun ya pak kalau 1100 sudah dibangun selesainya 200 tahun berarti 1300 sekarang 2200 berarti itu-itu kan kamu aja lah aku lagi beledek sekitar 700 hampir 800 antara kali ya yuk kita lihat kenapa aku mau kasih tau masanya apa tuh tadi dia bangun fondasinya berapa lama enggak dia bukan bangun fondasinya dia bangun ini semua 200 tahun karena di awal fondasinya itu kan enggak kuat itu buat orang-orang hubungannya fondasinya enggak cukup kuat nanti miring enggak enggak tapi kalau kuat ya gitu bisa bertahan sampe walaupun enggak ada yang sempurna pasti hubungan ada miring-miringan tapi bertahan sampai ratusan tahun karena berusaha untuk memperbaiki ini kita apa sih harus diperbaiki dipertahankan seperti ini hati-hati yang hubungan lagi miring ini licin jadi kita harus hati-hati kalau gak bisa jatuh lumayan tuh uuuh anek mantang menyerah Cleo tuh lalu udah istirahat nah pas siapa tuh coba nafas dikondisikan ilmu peringan tubuh ini sebenarnya ditahan kalau hasilnya oke kita udah di di atas banget duh masih ada oke ini dia ini puncaknya tadi yang kita lihat dari bawah mau pasang lonceng disini ini dia paling tinggi woh loncengnya jadi gini mirip ya woh mirip jalannya ada semen teruang ini kayak di film spider-man yang lawan yang hitam tuh pasti kalian inget tuh yang ya kayak venom dia yang wartawan 1,2,3,4,5 5 oh dia ada yang kecil ada 7 oke kita berhasil we made it we made it masih berhasil berhasil good 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 naik bola 59 tangga 260 260 260 turun lagi tangga dikali 2 turun 520 capek ya ambil bawa kamera capek nih kameramen mantap biar tadi makanan apa tuh tadi makaroni ya pasta-pastanya bisa terkikis oke ini kamerah udah mau matikan aku oke guys next kita kemana lagi ya tungguin jangan sampai kelewatan di channel Judika Duma Family bye-bye